Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat kepada Ibu Retno Yuni Nur Susilowati SMSC AKCA Dan juga Dr. Usef Syaibudin SMS AK Selaku dosen pengampu mata kuliah Akutansi Keuangan Menengah II Di sini kami akan mempresentasikan Project Based Learning Profile Dari mata kuliah Akutansi Keuangan II Yang Berdasarkan kepada laporan keuangan Dari PT Indofood Sukses Makmur TBK pada tahun 2020 dan juga 2021 Next slide Ya baik Di sini ada tim ataupun dari kelompok 11 Yang pertama ada Resi Pramestia F Dengan ujian PM 081 Dan juga Elia Rahmadani Dengan ujian PM 099 Dan juga Anissa Sonia dengan ujian PM 004 Next slide Yang pertama akan dijelaskan oleh rakan saya Yang pertama adalah Visi dari PT PT Indofood Sukses Makmur TBK Yaitu menjadi perusahaan total food solution Misinya yaitu pertama Memberikan solusi Memberikan solusi atas kebutuhan Pangan secara berkenalanjutan Senantiasa meningkatkan kompetensi Sikaryawan, proses, produksi, dan teknologi Dan yang terakhir Yang ketiga memberikan kontribusi Bagi kesejahteraan masyarakat Dan lingkungan secara berkenalanjutan Yang keempat adalah Meningkatkan stakeholder value Secara berkesinambungan Company value PT Indofood Sukses Makmur TBK Yaitu Dalam disiplin sebagai falsafah hidup Kami menjalankan usaha kami Dengan menjujung tinggi integritas Kami juga menghargai Seluruh pemangku kepentingan Dan secara bersama-sama Membangun kesatuan Untuk mencapai keunggulan Dan inovasi yang berkelanjutan Sejarah PT Indofood Sukses Makmur TBK Pada tahun 1990 Berdiri-nya PT Pangan Jaya Intis Kusuma Produksi Makanan Dingan Pada tahun 1994 Jadi PT Indofood Sukses Makmur Mencatat di saham di BEI Pada tahun 1995 Memulai integritas bisnis Melalui akuisisi pabrik Panggilingan Gandum Bogasari Pada tahun 1997 Mengakuisisi perusahaan perkebunan agribisnis Dan juga distribusi Pada tahun 2005 Mengakuisisi PT Pelayaran Tata Bahtera Dan pada tahun 2007 Mencatat Lindo Agri DSGX Mengakuisisi PT PP London Sumatera Indonesia TBK Dan pada tahun 2008 Mengakuisisi PT Laju Perdana Indah Serta PT Indolakto Pada tahun 2010 Mencatat PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK di BEI Dan 2011 Mencatat PT Salim Informas pertama Di TBK di BEI 2013 Grup CBP memproduksi minuman Grup agribisnis ekspor di Brazil Dan juga Filipina Lewat saham CMAA dan Roksas Pada tahun 2008 Grup CBP memproduksi air minum Dalam kemasannya itu bernama Club 2018 Grup CBP Mengakuisisi seluruh anak perusahaan minuman Dan kuliner Serta distribusi paper di EPR 2020 Grup CBP Mengakuisisi PCL Sebagai produsen mie instan Di Afrika Timur Tengah Dan Eropa Tenggara Pada tahun 2021 Grup CBP Mengakuisisi seluruh anak perusahaan Makanan ringan Bisnis grup Indofood Sukses Makmur TBK Terdapat di Dan special food Dan beverage Untuk moga sendiri-sendiri Terdapat tepung Pas Dan juga pasta Untuk agribisnisnya sendiri Terdapat Perkebunan Dan juga Minyak goreng Untuk shareholder competition Bisa dilihat Di Di PPT Untuk First Specific Interfacement Management Limited Sebesar 50,07% Anthony Salim Sebesar 0,02% Francis W. Lirings Atau Direktur Sebesar 0,0% Taufik Wiratma Sebagai Wiratma Jaya Sebagai Direktur 0,0% Dan publik Dengan kepemilikan Di bawah 50% Yaitu sebesar 49,91% Selanjutnya Saya serahkan Kepada moderator Ya baik Berikutnya Ada performance overview Yang akan dijelaskan Oleh rekan saya Selanjutnya Yaitu Masuk ke Kinerja Keuangan Komparatif Next slide Nah yang pertama Ada laporan Posisi keuangan Perusahaan PT Indofood Bisa dilihat di slide ini Sudah diringkat seluruh isi Dari laporan Posisi keuangannya Untuk aset Peningkatan aset lancar Terutama itu Disebabkan oleh peningkatan Dari kas dan setara kas Kas dan setara kas Persebaran Sebesar 29,48 triliun Di tahun 2021 Atau meningkat 41% Dibanding tahun sebelumnya Sebesar 17,34 triliun Dan untuk aset Tidak lancarnya Aset tetap perusahaan Sebesar 46,7 triliun Di tahun 2021 Meningkat sebesar 2% Dibandingkan tahun 2020 Yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas Untuk memenuhi kenaikan permintaan Grup juga memiliki berbagai kontrak Untuk memperoleh aset tetap Dan pengembangan tanaman perkebunan Senilai 23,61 juta U.S. dollar Atau 3,27 triliun Nah untuk di bagian liabilitas Khususnya liabilitas jangka pendek Realisasi liabilitas jangka pendek Sebesar 40,4 triliun Atau meningkat 44% Dibandingkan tahun 2020 Sebesar 27,9 triliun Peningkatan yang terjadi Terutama disebabkan oleh Naiknya total liabilitas jangka pendek Karena nilai retensi terkait Akuisisi PCL Yang jatuh tempo pada Bulan April 2022 Dimana pada tanggal 31 Desen Ber-2020 Dibukukan sebagai liabilitas jangka pendek Nah untuk yang liabilitas jangka pendek Realisasi liabilitas jangka pendek Sebesar 52,3 triliun Atau menurun 7% Dibanding tahun 2020 Sebesar 56 triliun Nah untuk di bagian ekuitas Jumlah ekuitas yang dicatat Peserawan Sebesar 86,63 triliun Di tahun 2021 Jumlah tersebut Terdiri dari Modal saham Selisih atau Atas perubahan ekuitas Saldo laba Komponen ekuitas lainnya Dan tambahan modal Disetor Serta meningkat 7,4 triliun Atau 9% Dibandingkan Tahun 2020 Sebesar 79,14 triliun Kenaikan ini Terutama karena Kenaikan kepentingan Non pengendali Dan laba yang dihasilkan Di sepanjang tahun 2021 Dikurangi dengan Pembayaran dividen Next slide Nah laporan yang kedua Yaitu laporan Perubahan ekuitas Laporan perubahan ekuitas Menggambarkan bagaimana Peningkatan atau Penurunan aset bersih Dan kekayaan perusahaan Selama periode tertentu Dilihat dari laporan perubahan Perubahan ekuitas ini Labah tahun berjalan Mencapai 11,20 triliun Naik 28% Dari 8,75 triliun Di tahun 2020 Setelah memperhitungkan Kepentingan Non pengendali Labah tahun berjalan Yang dapat diatribusikan Kepada pemilik Entitas induk Naik ke 18% Menjadi 7,64 triliun Dari 6,46 triliun Di tahun 2020 Tanpa memperhitungkan Akun non-recurring Dan selisih kurs For profit Naik 35% Menjadi 8,05 triliun Di tahun 2021 Dibandingkan 5,96 triliun Di tahun 2020 Next slide Overview yang ketiga Yaitu Rasio keuangan Rasio keuangan Ini sudah dihitung Berdasar laporan keuangan Dari sumber Berusaha efek Indonesia Yang mana Ada return on asset Atau ROA Rasio ini Mengukur pengembalian Atas total aktifat Setelah bunga Dari pajak Hasil pengembalian Total aktifat Menunjukkan Kinerja manajemen Dalam menggunakan aktifat Perusahaan Untuk menghasilkan labah Semakin tinggi ROA Berarti perusahaan Semakin mampu Mendayakan aset dengan baik Untuk memperoleh keuntungan Nah PT Indofood Mengalami penurunan ROA Dari 6,7% Pada tahun 2020 Menjadi 6,5% Pada tahun 2021 Hal ini tentunya Menjadi sinyal yang tidak baik Bagi perusahaan Adanya penurunan labah Dan kenaikan beban Mengakibatkan labah besi Perusahaan menjadi turun Dan rasio yang kedua Yaitu Return on Equity Atau ROE Rasio ini Memperlihatkan Sejauh mana perusahaan Mengelola modal sendiri Secara efektif Mengukur tingkat Keuntungan Dari investasi Yang telah dilakukan Pemilik modal sendiri Atau pemegang Saam perusahaan Semakin besar Rasio ini Semakin baik Pada 2020 Grup memiliki ROE Sebesar 13,1% Dan pada tahun 2021 Mengalami peningkatan Menjadi 13,5% Hal ini juga Diakibatkan oleh Labah besi perusahaan Yang meningkat Selama pandemi Karena kebutuhan Rumah tangga Nah selanjutnya itu Ada Liability on Equity Kemampuan Kemampuan Persero dalam Membayar Kewajiban-kewajibannya Antara lain Dapat diukur Melalui rasio Utang terhadap Pekuitas Yang mengukur Perimbangan Antara utang Yang dimiliki Persero dengan Modal sendiri Nilai rasio Di bawah 1 Atau di bawah 100 Atau semakin Kecil Rasionya Artinya semakin Baik Sampai 2021 Perusahaan Menunjukkan Peningkatan Liability to Equity Yaitu 1,06% Jadi 1,07% Apabila Rasio perusahaan Terus meningkat Artinya Perusahaan Mendapatkan Pendanaan Dari pemberian Utang Karena Nilai yang Terus meningkat Maka semakin Tinggi Jumlah Kewajiban Yang harus Dibayar oleh Perusahaan Nah Perusahaan Berada pada nilai Di atas Angka 1 Nilai rasio tersebut Kurang baik Untuk perusahaan Nilai yang tinggi Artinya utang Atau kewajiban Perusahaan Lebih besar Repara aset Yang dimiliki Selanjutnya Akan dilanjutkan Oleh rekan saya Ya baik Berikutnya Mengenai Laporan Rabah Rugi Yang dijelaskan Oleh saya sendiri Nah Pada perusahaan PT Indo Sukses Maklur ini Yang pertama Itu Untuk laporan Rabah Rugi Ada dari Penjualan Neto Nah Perusahaan Ini membukukan Penjualan Neto Konsolidasi Sebesar 99,35 Triliun Di tahun 2021 Ini meningkat 22% Dari 81,73 Triliun Di tahun 2020 Nah ini Didorong oleh Pertumbuhan Penjualan Di seluruh grup Yang ada di PT Indo Food Sukses Maklur Sepanjang Tahun 2021 Ini Perseroan Mencatatkan Penjualan Di luar Indonesia Sebesar Sebesar 1,56 Miliar US Dollar Atau Sekitar 22% Dari Penjualan Neto Konsolidasinya Nah Pada Tahun 2021 Grup CBP Membukukan Pertumbuhan Total Nilai Penjualan Sebesar 21% Menjadi 56,96 Triliun Dibandingkan Dengan 46,97 Triliun Pada Tahun 2020 Nah Ini Terutama Didukung oleh Kenaikan Volume Penjualan Di pasar Domestik Dan Juga Luar Indonesia Nah Berikutnya Total Penjualan Dari Grup Bogasari Itu Naik 13% Menjadi 25,88 Triliun Di Tahun 2021 Dari 22,97 Triliun Rupiah Pada Tahun 2020 Hal Ini Didorong Oleh Harga Jual Rata-rata Yang Lebih Tinggi Nah Berikutnya Grup Agribisnis Membukukan Total Nilai Penjualan Sebesar 19,69 Triliun Rupiah Di Tahun 2021 Ini Meningkat Ini Diindikasikan Meningkat 35% Terliun Di Tahun 2020 Hal Ini Didukung Oleh Kenaikan Harga Jual Harga Jual Produk Sawit Dan Juga Minyak Serta Lemak Nabati Dan Juga Kenaikan Volume Penjualan Produk Minyak Dan Lemak Nabati Itu Sendiri Jadi Total Nilai Penjualan Grup Distribusi Meningkat 10% Menjadi 5,02 Terliun Rupiah Di Tahun 2021 Dari Tahun 2020 Dengan Jumlah 4,56 Terliun Dari Laba Bruto Dan Laba Usaha Nah Seiring Kenaikan Penjualan Yang Terjadi Laba Bruto Ini Meningkat 21% Menjadi 32,46 Triliun Rupiah Di Tahun 2020 Dari 26,75 Triliun Rupiah Pada Tahun 2000 Mohon maaf Yang 32,46 Triliun Rupiah Tadi Itu Di Tahun 2021 Itu Meningkat Dari 26,75 Triliun Rupiah Pada Tahun 2020 Atau Tahun Sebelumnya Nah Margin Laba Bruto Tetap Stabil Ini Yaitu Sebesar 32,7% Nah Total Beban Operasi Meningkat Karena Kenaikan Beban Penjualan Itu Sendiri Distribusi Dan Umum Serta Administrasi Serta Naiknya Rugi Atas Penurunan Nilai Dan Pengakusan Aset Tetap Meskipun Demikian EBIT Tetap Tumbuh 31% Menjadi 16,88 Triliun Rupiah Di Tahun 2021 Dari 12,89 Triliun Pada Tahun 2020 Nah Margin Dari EBIT Ini Naik Menjadi 17,0% Dari 15,8% Pada Tahun 2020 Karena Kinderja Operasional Ini Baik Pada Tahun 2021 Nah Berikutnya Ada Labah Tahun Berjalan Nah Pada Labah Tahun Berjalan Ini Mencapai 11,2 Triliun Rupiah Naik 28% Dari 8,75 Triliun Di Tahun 2020 Nah Setelah Memperhitungkan Kepentingan Non Pengendali Labah Tahun Kepada Pemilik Entitas Induk Nah Yang Naik Hingga 18% Menjadi 7,64 Triliun Dari 66,48 Mohon maaf 6,46 Triliun Rupiah Pada Tahun 2020 Nah Tanpa Memperhitungkan Akun Non Recurring Dan Juga Selisih Kurs Core Profit Naik 35% Menjadi 8,05 Triliun Di Tahun 2021 Dibandingkan Dari Tahun 2020 Yang Hanya 5,96 Triliun Berikutnya Akan Disampaikan Oleh Rekan Saya Selanjutnya Adalah Laporan Aruskas Laporan Aruskas Merupakan Laporan Yang Memberikan Informasi Keluar Dan Masuknya Kas Dalam Suatu Perusahaan Yang Disebabkan Oleh Adanya Aktifitas Operasi Investasi Dan Pendanaan Pada Laporan Aruskas Indofood Perseron Mencatatkan Aruskas Neto Diperoleh Dari Aktifitas Operasi Sebesar 14,69 Triliun Di Tahun 2021 Lebih Tinggi Dibandingkan 13,86 Triliun Di Tahun Sebelumnya Terutama Karena Meningkatnya Kinerja Operasional Arus Kas Neto Yang Digunakan Oleh Aktifitas Investasi Adalah Sebesar 6,49 Triliun Yang Terutama Dipergunakan Untuk Belanja Modal Dan Juga Pendamaan Investasi Sementara Perusahaan Membukukan Arus Kas Yang Digunakan Untuk Aktifitas Investasi Sebesar 37,64 Triliun Di Tahun 2020 Karena Akuisisi PCL Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari Aktifitas Pendanaan Terun Menjadi 3,85 Triliun Di Tahun 2021 Dari 27,29 Triliun Di Tahun 2020 Terutama Disebabkan Oleh Lebih Rendahnya Penerimaan Utang Bersih Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Rekan Saya Selanjutnya Masuk Implementasi PSAK Oleh PT Indofood TBK Next Slide Untuk Yang Pertama Yaitu PSAK 71 Tentang Instrumen Keuangan Dalam Pengakuan Awal Entitas Mengakui Aset Keuangan Atau Liabilitas Keuangan Dalam Laporan Kursi Keuangan Jika Entitas Menjadi Salah Satu Pihak Dalam Kontraktual Instrumen Tersebut Untuk Pengukurannya Pada Setelah Pengakuan Awal Entitas Mengukur Aset Keuangan Atau Liabilitas Keuangan Pada Nilai Wajar Ditambah Atau Dikurangi Baya Transaksi Yang Terkait Langsung Dengan Perolehan Atau Penerbitan Aset Keuangan Atau Liabilitas Keuangan Dalam Aset Keuangan Dan Liabilitas Keuangan Yang Tidak Diukur Pada Nilai Wajar Mal Wira Baru Jika Entitas Menggunakan Akuntansi Tanggal Penyelesaian Untuk Aset Yang Setelah Pengakuan Awal Diukur Pada Biaya Perlehan Diamortisasi Maka Aset Tersebut Diakui Pertama Kali Pada Nilai Wajar Pada Tanggal Transaksi Untuk Penghentian Pengakuannya Entitas Menghentikan Pengakuan Aset Keuangan Jika Dan Hanya Jika Grup Telah Menerapkan PSAK 71 Sejang 1 Januari 2021 Seluruh Aset Keuangan Grup Yang Diklasifikasi Kasib Kas Dasar Kas Biutang Usaha Aset Lancar Lainnya Dan Aset Lancar Lainnya Dikategorikan Aset Keuangan Yang Diukur Pada Biaya Perlehan Diamortisasi Sesuai PSAK 71 Next Slide Nah Untuk PSAK 24 Yaitu Tentang Imbilan Kerja Di Program Iuran Pasti Ada Pengakuan Dan Pengukuran Setelah Pekerja Memberikan Jasanya Kepada Suatu Entitas Selama Periode Entitas Mengakui Iuran Terhutang Kepada Program Iuran Pasti Atas Jasa Pekerja Sebagai Liabilitas Atau Beban Akrual Setelah Dikurangi Dengan Iuran Yang Telah Dibayar Untuk Pengungkapannya Entitas Mengungkapkan Jumlah Yang Diakui Sebagai Beban Untuk Program Iuran Pasti Sebagaimana Disyaratkan Pada PSAK 7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berrelasi Sedangkan Untuk Imbalan Kerja Jangka Pendek Pengakuan Dan Pengukurannya Jumlah Tidak Diakui Dengan Jumlah Tidak Terdiskonto Dari Imbalan Kerja Jangka Pendek Yang Diharapan Akan Dibayar Sebagai Imbalan Atas Jasa Sebagai Liabilitas Setelah Dikurangi Jumlah Yang Dibayar Dan Sebagai Untuk Pengungkapannya Tidak Mencaratkan Pengungkapan Spesifik Mengenai Dalam Kerja Jangka Pendek Untuk Implementasinya PT Indofood Telah Menerapkan PSAK 24 Untuk Pengakuan Pengukuran Dan Pengungkapan Imbalan Kerja Perusahaan Menerapkan Imbalan Kerja Imbalan Kerja Pasca Kerja Imbalan Pasti Dan Iuran Pasti Berupa Pensiun PSAK Mengakui Adanya Dua Jenis Program Imbalan Pasca Kerja Yaitu Program Iuran Pasti Imbalan Kerja Karyawan Yang Berada Di Bawah PT Indofood Diterapkan Pada Tiga Entitas Anak Yang Berada Di Bawah PT Indofood Yaitu Bogasari SMP Dan IAP Tetapi Perhitungan Liabilitas Program Iuran Pasti Tidak Dijelaskan Secara Rinci Dalam Melapur Keuangan Perusahaan Perusahaan Hanya Mencantumkan Nilai Neto Liabilitas Iuran Pasti Tanpa Merinci Berapa Iuran Yang Dibayarkan Dan Yang Telah Diakui Sebagai Beban Next slide Ini Masuk Ke PSAK Tiga Tentang Laporan Keuangan Interim Untuk Isi Dari Laporan Keuangan Interim Itu Sama Seperti Laporan Keuangan Tahunan Yaitu Laporan Posisi Keuangan Laporan Labah Rugi Laporan Perubahan Ekuritas Laporan Aruskas Dan Catatan Penjelasan Tertentu Untuk Pengungkapannya PSAK 25 Mencaratkan Pengungkapan Sifat Dan Jumlah Perubahan Estimasi Yang Memiliki Baik Dampak Material Dari Periode Berjalan Maupun Diperkirakan Memiliki Dampak Material Dalam Periode Selanjutnya Untuk Pengukuran Dan Pengakuannya Menerapat Kebijakan Akutansi Yang Sama Sebagaimana Diterapkan Dalam Laporan Keuangan Tahunan Kecuali Untuk Perubahan Kebijakan Akutansi Yang Dilakukan Setelah Tanggal Laporan Keuangan Tahunan Terkini Yang Akan Tercermi Dalam Melaporan Keuangan Berikutnya Nah Untuk Implementasi PSAK 3 Ini PT Indofood Menyajikan Laporan Keuangan Interim Perkeriwuan Apabila Dilihat Dari Laporan Keuangan Interim Yang Bersumber Dari Situs Repsini Bursa Indonesia Maka PT Indofood Sudah Menerapkan Dan Mematui PSAK 3 Dengan Baik Isi Laporan Keuangan Interim PT Indofood Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Menjelaskan oleh PSAK 3 Nah Yang Terakhir Yaitu PSAK 55 Tentang Instrumen Keuangan Khususnya Pengakuan Dan Pengukuran Untuk Pengakuan Awal Diakui Dalam Laporan Post Keuangan Jika Entitas Menjadi Salah Satu Pihak Dalam Kontraktual Instrumen Tersebut Untuk Pengukuran Awalnya Entitas Mengukur Pada Nilai Wajarnya Sebagai Asit Pada Nilai Wajarnya Tanpa Diturangi Biaya Transaksi Yang Mungkin Timbul Pada Penjualan Atau Pelapasan Lain Lain Nah Untuk Penghentian PSAK 55 Menghentikan Jika Dan Hanya Jika Hak Kontraktual Untuk Menerima Arus Kas Yang Berasal Dari Aset Keuangan Atau Entitas Mengalikan Aset Keuangannya Next Slide Nah Dalam Implementasi PSAK 55 Pada Indofood Aset Keuangan Diklasifikasikan Pada Pengakuan Awal Yang Selanjutnya Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi Dan Nilai Wajar Melalui Pendapatan Komprehensi Pai Atau OCI Dalam Hal Penurunan Nilai Aset Keuangan Grup Mengakui Untuk Mencatat Kerugian Kredit Ekspektasian Atau ECL Pada Semua Aset Keuangannya Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi Dan Jaminan Keuangan Grup Menentukan Klasifikasi Liabilitas Keuangannya Pada Saat Pengakuan Awal Penentuan Liabilitas Keuangan Untuk Dapat Diterapkan Diukur Pada FVTPL Ditentukan Pada Saat Pengakuan Awal Dan Hanya Jika Kriteria Yang Terdapat Dalam PSAK 71 Terpenuhi Grup Mengklasifikasikan Liabilitas Keuangan Sesuai Dengan PSAK 55 Diklasifikasikan Menjadi Liabilitas Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Labar Rugi Liabilitas Keuangan Lain Lain Diukur Pada Biaya Proyek Diamortisasi Berikutnya Akan Disampaikan Oleh Rekan Saya Selanjutnya Adalah PSAK 7 PSAK 7 Pemukakan Pihak Berrelasi Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Mengenai Transaksi Terhadap Perusahaan Indokut Sukses Pemur TBK Yang Terdiri Dari Pihutang Usaha Bihutang Lain Utang Usaha Dan Juga Utang Lain Lain Pada PSAK 5 Atau Sekret Operasi Entitas Mengukapkan Informasi Memungkinkan Pengguna Laporan Keuangan Untuk Mengevaluasi Sifat Dan Dampak Keuangan Dari Aktifitas Bisnis Yang Mana Entitas Terlibat Dan Lingkungan Ekonomik Dimana Entitas Beroperasi Untuk Luang lingkup nya PSAK Diterapkan Atas Laporan Keuangan Entitas Dan Laporan Keuangan Konsilrasian Kelompok Usaha Dalam Entitas Indo Yaitu Instrument Utang Dan Instrument Ekuitis Yang Diperdagangkan Di Pasar Publik Termasuk Pasar Modal Lokal Pengungkapannya Entitas Mengukapkan Informasi Untuk Memungkinkan Pengguna Laporan Keuangan Evaluasi Sifat Dan Dampak Keuangan Atas Aktifitas Bisnis Yang Entitas Terlibat Dan Lingkungan Ekonomik Dimana Entitas Beroperasi Untuk Pengungkapannya Penyesuaian Dan Eliminasi Yang Dibuat Dalam Penyusuran Laporan Keuangan Entitas Pengakologis Pendapatan Beban Dan Keuntungan Atas Kerugian Termasuk Menentukan Labah Rugi Segmen Yang Dilaporkan Hanya Jika Hal Tersebut Termasuk Dalam Ukuran Labah Rugi Segmen Yang Digunakan Oleh Pengambilan Keputusan Operasional PSA Kalimu Membahas Terkait Pengukapan Segmen Operasi Dimana Perusahaan Untuk Implementasinya PT Indofood Sukses Mamur TBK Patuh Pada PSA Kalimu Dimana Mereka Mengungkapkan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Segmen Operasi Meliputi Informasi Umum Informasi Lebah Rugi Asat Diabilitas Segmen Yang Dilaporkan Rekonsolisi Pendapatan Pengukapan Bera Level Entitas Dlain Dimana Inilah Bentuk Kepatuhan PT Indofood Sukses Mamur TBK Pada PSA Kalimu Ini Merupakan Bukti Bahwa PT Indofood Sukses Mamur TBK Telah Menerapkan PSA K-5 Selanjutnya adalah PSA K-8 Atau Perisiwa Setelah Periode Pelaporan Periode Setelah Pelaporan Adalah Perisiwa Yang Terjadi Antara Periode Pelaporan Dan Tanggal Laporan Keuang Di Otarisasi Untuk Terbit Baik Perisiwa Yang Mengutukkan Maupun Tidak Pertama Perisiwa Memberikan Bukti Atas Perisiwa Menginiskasikan Timbulnya Kondisi Setelah Periode Pelaporan Atau Perisiwa Menon Penyesua Setelah Periode Pelaporan Selanjutnya Adalah Pengakuan Dan Pengukuran Pada PSA K-8 Entitas Menyesuaikan Jumlah Diakui Dalam Laporan Keuangan Untuk Menjerminkan Perisiwa Penyesua Setelah Periode Pelaporan Pengungkapan Entitas Juga Mengungkapkan Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi Untuk PSA K-8 Pada PT Indofood Sakses Mangumur TBK Pada Periode 2020 Itu Bukan Adanya Indikasi Perisiwa Setelah Periode Pelaporan Dari Dual Bukti Dialampirkan Pada Laporan Keuangan Dapat Disimpulkan Bahwa PT Indofood Mangumur TBK Menerapkan PSA K-8 Dengan Baik Karena Pengungkapkan Perisiwa Tentang Perkara Hukum Setelah Periode Pelaporannya Namun Pada Perisiwa Tentang Perkara Hukum Setelah Periode Laporan Berjalan Selanjutnya PSA K-73 Yaitu Sewa Dalam Implementasi PSA K-73 Pada PT Indofood Sukses Pemur TBK Dalam Pendarapannya Perusahaan Merapai Standar Berikut Ini Yang Pertama Biaya Perolehan Hak Guna Termasuk Jumlah Liabilitas Sewa Yang Diakui Biaya Langsung Awal Yang Dikeluarkan Dan Pembayaran Sewa Yang Dilakukan Pada Atum Sebelum Tanggal Mulai Dikurangi Insentif Sewa Yang Diterima Aset Hak Guna Disusutkan Dengan Metode Garis Lurus Selama Masa Sewa Yang Kedua Pada Tanggal Perbulan Sewa Kelompok Usaha Mengakui Liabilitas Sewa Yang Diukur Pada Nilai Kini Pembayaran Sewa Yang Harus Dilakukan Selama Masa Sewa Yang Ketiga Pembayaran Sewa Mencakup Hak Pelaksanaan Dari Opsi Pembelian Yang Secara Wajar Pasti Akan Dilaksanakan Oleh Kelompok Usaha Dan Pembayaran Dada Untuk Pengertian Sewa Yang Keempat Dalam Menghitung Nilai Kini Dari Pembayaran Sewa Kelompok Usaha Menggunakan Tingkat Menjaman Tambahan Pada Tanggal Dimulainya Sewa Biaya Langsung Alor Timbul Dalam Negosiasi Dan Pengaturan Sewa Operasi Ditambah Kenilai Tercatat Dari Aset Sewaan Dan Diakui Selama Masa Sewa Atas Dasar Yang Sama Dengan Pendapatan Sewa Berikutnya adalah Psa K50 Tentang Instrumen Keuangan Penyajian Pada Implementasi Psa K50 Liabilitas Keuangan PT Indofood Sukses Bank Morte BK Awalnya Diukur Pada Nilai Wajar Setelah Dikur Dikurangi Biaya Transaksi Dan Selanjutnya Diukur Pada Biaya Perolehan Amortisasi Dalam Menggunakan Metode Sekubung Efektif Perusahaan Juga Menghentikan Pengakuan Liabilitas Keuangan Apabila Liabilitas Grup Telah Dilepaskan Dibatalkan Atau Kedal Warsa Diungkapkan Juga Bahwa Aset Keuangan Liabilitas Keuangan Disaling Hapuskan Apabila Grup Saat Ini Memiliki Hak Yang Dapat Dipaksakan Secara Hukum Untuk Melakukan Saling Hapus Atas Jumlah Yang Telah Diakui Tersebut Dan Berintesi Untuk Menyelesaikan Secara Neto Atau Merahasikan Aset Dan Menyelesaikan Liabilitas Secara Simultan Pada Instrumen Keuangan Majemuk PT. Indovat Mangur TBK Tidak Ditubukan Adaya Kompan Instrumen Keuangan Majemuk Pada Bagian Liabilitas Dan Ekuitas Di Laporan Posisi Keuangan Karena Perusahaan Tidak Menarikannya Dan Berdasarkan Penjelasan Tersebut PT. Indovat Mangur TBK Telah Menarikan PSA K50 Cukup Baik Ini Merupakan Bukti Bahwa PSA K50 Pada PT. Indovat Sukses Mangur TBK Telah Di Setelah Baik Selanjutnya Adalah PSA K50 Tentang Pengukapan PT. Indovat Mangur TBK Menyatakan Bahwa Perusahaan Mengelola Instrumen Modal Dengan Tujuan Utama Pengelola Modal Perseron Adalah Untuk Memastikan Pembiaran Rasio Modal Yang Sehat Dan Mendukung Usaha Dan Memaksimalkan Imbalan Bagi Pemegang Saham Konsisten Dengan Perusahaan Lain Dalam Industri Perusahaan Memonitor Modal Dengan Rasio Utang Kotor Terhadap Ekuitas Terhadap Ekuitas Masih-masih Sebegat 0,71 Kali Dan 0,37 Kali Di Tahun 2021 Dibandingkan 0,67 Kali Dan 0,45 Kali Tahun 2020 Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Ekuitas Mencapai 1,07 Kali Dibandingkan 1,6 Kali Tahun 2020 Dan Rasio Interest Coverage Mencapai 7,3 Kali Tahun 2001 Dibandingkan Dengan 8,8 Tahun 2020 Dalam Risiko Kredit PT Dalam Risiko Kredit Pratai Inovat Persosik Memorong TBK Menyatakan Risiko Kredit Yang dihadapi Oleh Kelompok Usaha Berdasar Dari Kredit Yang diberikan Kepada Pelanggan Dan Penempatan Rekening Koran Dan Depositor Pada Bank Pertama Laporan Exposure Maksimum Kelompok Usaha Terhadap Risiko Kredit Adalah Sebesar Nilai Secatat Masing-masing Kategori Dari Aset Keuangan Ini Sejadikan Dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pada Risiko Likuditas PT Inovat Sukses Memorong TBK Mengelola Dengan Mempertahankan KAS Setara KAS Mencakupi Dalam Memenuhi Kompetmen Grup Untuk Koperasi Nomar Dan Secara Rutin Mengevaluasi Proyeksi Arus KAS Dan Arus KAS Aktual Serta Jadwal Tanggal Jatuh Tempo Aset Dan Liabilitas Keuangan Berikut Ini Merupakan Liabilitas Keuangan Non Derivatif Berdasarkan Nilai Sisa Jatuh Tempo Yang Tidak Diskonto Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan 31 Desember 2020 Ini Merupakan Yang Sudah Tadi Dijelaskan Pada Tanggal 31 Desember 2021 Serta 31 Desember 2020 Selanjutnya Adalah PSA Ketujuh Atau Pengungkapan Pihak-pihak Relasi Yang Akan Jelaskan Oleh Rekan Saya Ya Baik Berikutnya Mengenai PSA Ketujuh Yaitu Mengenai Pihak-pihak Relasi Yang Pertama Ini Tujuan Tujuan Dari Pernyataan Ini Adalah Untuk Memastikan Bahwa Laporan Keuangan Entitas Berisi Pengungkapan Yang Diperlukan Untuk Dijadikan Perhatian Terhadap Kemungkinan Bahwa Posisi Keuangan Dan Laba Rugi Telah Dipengaruhi Oleh Keberadaan Pihak-pihak Tersebut Next Slide Nah Ini Ada Ruang Lingkup Yang Pertama Itu Ini Diterapkan Pada Identifikasi Hubungan Dan Transaksi Dengan Pihak Berrelasi Yang Kedua Identifikasi Saldo Antara Pihak Berrelasi Dan Yang Ketiga Itu Identifikasi Keadaan Pengungkapan Dua Ya Untuk Untuk Pengungkapannya Sendiri Itu PT Indofood Makmur Itu Dan Entitas Anaknya Mempunyai Transaksi Dengan Pihak-pihak Berrelasi Nah Definisi Pihak-pihak Berrelasi Yang Dipakai Pun Sudah Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam PSA 7 Revisi 2015 Dan Sudah Transaksi Dan Saldo Yang Saldo Material Itu Dengan Pihak-pihak Berrelasi Diungkapkan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Oleh Karena PT Indofood Makmur Dinilai Sudah Pautu Terhadap Laporan PSAK 7 Next Slide Dan Untuk Implementasinya Sebagai Berikut Next Slide Nah Berikutnya Ini Ada PSAK 72 Mengenai Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Next Slide Nah Ini Ada Tujuan Dari PSAK 72 Sendiri Ini Yaitu Untuk Menetapkan Prinsip Yang Diterapkan Entitas Untuk Melaporkan Informasi Yang Berguna Kepada Pengguna Laporan Keuangan Tentang Sifat Jumlah Waktu Dan Ketidak Pastian Pendapatan Serta Arus Kas Yang Timbul Dari Kontrak Dengan Pelanggan Next Slide Nah Ini Ada Uang Lingkup Penarapan PSAK Ini Untuk Seluruh Kontrak Dengan Pelanggan Kecuali Hal-hal Berikut Yang Pertama PSAK 73 Mengenai Sewa PSAK 62 Mengenai Kontrak Asuransi PSAK 71 Mengenai Instrumen Keuangan PSAK 65 Mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian PSAK 66 Mengenai Pengaturan Bersama PSAK 4 Mengenai Laporan Keuangan Tersendiri Dan PSAK 15 Mengenai Investasi Dan Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama Nah Berikutnya Juga Ada Pertukaran Moneter Antara Entitas Dalam Lini Bisnis Yang Sama Untuk Memfasilitasi Penjualan Kepada Pelanggan Atau Pelanggan Potensial Next Slide Nah Ini Yang Pertama Itu Untuk Mengenai Pengungkapannya Itu Mengidentifikasi Kontrak Dimana Itu Para Pihak Dalam Kontrak Telah Menyetujih Kontrak Sebut Entitas Dapat Mengidentifikasi Hak Setiap Pihak Mengenai Barang Atau Jasa Yang Dialihkan Berikutnya Entitas Dapat Mengidentifikasi Jangka Waktu Pembayaran Barang Atau Jasa Yang Dialihkan Kontrak Memiliki Substansi Komersial Yaitu Resiko Waktu Atau Jumlah Arus Kas Kemasa Depan Entitas Diperkirakan Berubah Sebagai Akibat Dari Kontrak Tersebut Kemungkinan Dan Kemungkinan Besar Entitas Akan Menagi Imbalan Yang Akan Menjadi Haknya Dalam Pertukaran Barang Atau Jasa Yang Akan Dialihkan Kepada Pelanggan Nah Maaf Nah Ini Yang pertama Dalam Pemokongan Tersebut Ada Modifikasi Kontrak Nah Modifikasi Kontrak Ini Adalah Perubahan Dalam Ruang Lingkup Atau Harga Kontrak Atau Keduanya Yang Disetujui Oleh Para Pihak Dalam Kontrak Nah Modifikasi Ini Dapat Terjadi Meskipun Para Pihak Dalam Kontrak Memiliki Perselisihan Tentang Ruang Lingkup Atau Harga Modifikasi Atau Para Pihak Telah Mengintujukan Ruang Lingkup Kontrak Tersebut Tetapi Belum Menentukan Perubahan Terkait Dengan Harganya Sendiri Nah Dalam Menentukan Apakah Hak Dan Kewajiban Yang Ditimbulkan Atau Diubah Oleh Modifikasi Bersifat Dapat Dipaksakan Entitas Mempertimbangkan Seluruh Fakta Dan Juga Keadaan Yang Relevan Termasuk Syarat Kontrak Dan Bukti Lain Jika Para Pihak Dalam Kontrak Telah Menyetujui Perubahan Ruang Lingkup Kontrak Tetapi Belum Menentukan Perubahan Terkait Dengan Harga Maka Entitas Mengestimasi Perubahan Atas Harga Transaksi Yang Timbul Dari Modifikasi Yang Sesuai Tersebut Nah Berikutnya Ini Ada Kombinasi Kontrak Berikutnya Ada Kombinasi Kontrak Modifikasi Kontrak Dan Pengukurannya Nah Untuk Pengukuran Ini Itu Diukur Ketika Kewajiban Pelaksanaan Terpenuhi Entitas Mengakui Pendapatan Atas Jumlah Harga Transaksi Yang Dialokasikan Terhadap Kewajiban Pelaksanaan Berikutnya Entitas Mempertimbangkan Share Kontrak Dan Praktis Bisnis Umum Entitas Untuk Menentukan Harga Transaksi Yang Ketiga Itu Jika Imbalan Yang Dijanjikan Mencakup Jumlah Variable Maka Entitas Mengestimasi Jumlah Imbalannya Akan Menjadi Hak Entitas Dalam Pertukaran Untuk Mengalihkan Barang Atau Jasa Kepada Pelanggan Nah Berikutnya Ini Dalam Menentukan Harga Transaksi Entitas Menyesuaikan Jumlah Imbalan Yang Signifikan Berupa Pendanaan Atas Pengalihan Barang Atau Jasa Kepada Pelanggan Tersebut Nah Berikutnya Itu Untuk Menentukan Harga Dan Transaksi Untuk Kontrak Dimana Pelanggan Menjanjikan Imbalan Dalam Bentuk Selain Kas Maka Entitas Ini Mengukur Imbalan Non Kas Pada Nilai Wajarnya Nah Berikutnya Utang Imbalan Kepada Pelanggan Mencakup Jumlah Kas Yang Dibayar Entitas Atau Diperkirakan Untuk Dibayar Kepada Pelanggan Maka Entitas Ini Mencatat Utang Imbalan Kepada Pelanggan Sebagai Pengurang Dari Harga Transaksi Tersebut Nah Yang Terakhir Pelanggan Menerima Diskon Untuk Pembagian Sepaket Barang Atau Jasa Jika Jumlah Harga Jual Berdiri Sendiri Dari Barang Atau Jasa Yang Dijanjikan Oleh Kontrak Melebihi Imbalan Yang Dijanjikan Dalam Kontrak Tersebut Next Slide Nah Untuk Implementasinya Ini Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Pada PD Indofood Magnur TBK Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Disajikan Pada PSAK 72 Dimana Kontrak Tersebut Menyarakatkan Sebagai Imbalan Variable Sehingga Pendapatannya Dari Kontrak Dengan Pelanggan Diakui Pada Saat Pengendalian Barang Atau Jasa Dialihkan Kepada Pertukaran Barang Atau Jasa Tersebut Next Slide Nah Berikutnya Ini Ada PSAK 18 Mengenai Akutansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnak Karya Next Slide Yang Pertama Ini Ada Ruang Lingkup Itu Ada Program Manfaat Purnak Karya Dikenal Sebagai Program Pensium Itu Sendiri Tunjangan Hari Tua Ataupun Program Manfaat Purnak Karya Program Ini Sebagai Entitas Pelaporan Yang Terpisah Dari Pemberi Kerja Peserta Pemberi Kerja Peserta Dalam Program Ini Nah Yang Berikutnya Itu Pengaturan Ini Mengatur Seluruh Peserta Sebagai Sebuah Kelompok Ata Dan Bukan Sebagai Peserta Individual Terkait Hak Dan Manfaat Dari Purna Karya Ini Selanjutnya Itu PSAK Ini Melengkapi Dari Penjelasan Dari PSAK 24 Mengenai Imbalang Kerja Itu Sendiri Dan Program Berupa Iuran Pasti Ataupun Program Imbalang Pasti Dan Program Manfaat Purna Karya Dan Aset Yang Di Investasikan Kepada Perusahaan Asuransi Pada Pengaturan Ini Kecuali Kontrak Dengan Perusahaan Asuransi Terkait Atas Nama Peserta Atau Kelompok Peserta Tersebut Sehingga Kewajiban Manfaat Purna Karya Ini Bukan Lagi Menjadi Tanggungjawab Dari Perusahaan Tempat Itu Bekerja Tetapi Menjadi Tanggungjawab Dari Perusahaan Asuransi Tersebut Nah Yang Terakhir PSAK Ini Tidak Mengatur Imbalang Kerja Dalam Bentuk Lain Seperti Pemberian Pesangan Perjanjian Kompensansi Yang Ditanggukan Tunjangan Cuti Jangka Panjang Program Pensiun Dini Atau Pemutusan Kontrak Kerja Khusus Tunjangan Kesehatan Dan Kesejahteraan Serta Program Bonus Next Slide Nah Ini Ada Tiga Jenis Program Manfaat Yang Pertama Ada Program Iyuran Pasti Program Imbalang Pasti Dan Program Purnak Karya Itu Sendiri Next Slide Nah Untuk Implementasinya Sendiri Itu Dalam PT Indo Food Makmur Ini Yang Pertama Itu Ada Pada Divisi Bogasari Nah Dalam Divisi Bogasari Ini Ada Dua Yang Pertama Ada Program Pensiun Iyuran Pasti Nah Berdasarkan Program Pensiun Iyuran Pasti Ini Iyuran Terdiri Dari 10% Dan Mohon maaf Bagian Dari Divisi Bogasari Ini Sebesar 10% Dan Bagian Dari Karyawan Ini Sebesar 2,5% Yang Dihitung Dari Gaji Bulanan Karyawan Yang Ada Di Divisi Bogasari Tersebut Aset Program Pensiun Ini Dikelola Oleh Dana Pensiun Bogasari Nah Biaya Pensiun Yang Dibebankan Pada Operasi Untuk Tahun Berakhir Pada 31 Desember 2021 Itu Sebesar 21 Miliar 21,063 Miliar Sedangkan Pada Tahun 31 Desember 2020 Itu 22,303 Miliar Nah Berikutnya Itu Di Bogasari Ini Juga Ada Program Pensiun Manfaat Pasti Nah Berdasarkan Program Dana Pensiun Manfaat Pasti Divisi Bogasari Ini Yang Didanai Langsung Oleh Divisi Bogasari Dihitung Terutama Berdasarkan Masa Kerja Dan Penghasilan Rata-rata Selama Tahun Terakhir Yang Ditentukan Berdasarkan Perhitungan Aktuarial Nah Berikutnya Ini Juga Ada Di SMP Yang Sudah Dijelaskan Juga Sebelumnya Di PSAK 24 Ini Juga Ada Program Pensiun Iuran Pasti Divisi Perkebunan Dan Entitas Anak Tertentu Dari SMP Ini Mempunyai Program Dana Pensiun Iuran Pasti Untuk Seluruh Karyawan Yang Memenuhi Syarat Nah Dana Pensiun Ini Dikelola Oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Atau DPLK Menulai Indonesia Yang Pendiriannya Telah Disetujui Oleh Menteri Keuangan Nah Iuran Dana Pensiun Ditanggung Oleh Divisi Perkebunan Dari SMP Ini Itu Masing-masing 10% Dan 7% Dari Penghasilan Pokok Karyawan Staff Dan Juga Karyawan Non Staff Dari SMP Ini Nah Biaya Pensiun Divisi Perkebunan Dan Entitas Ini Dibebankan Pada Operasi Untuk Tahun Terakhir Itu Di Tahun 2021 Sebesar 16.617.000 Juta Sedangkan Pada Tanggal 31 Desember 2020 Itu Sebesar 17.123.000 Juta Nah Berikutnya Terdapat Juga Di IAP Mohon maaf IAP Yang pertama Itu Ada Program Pensiun Iuran Pastinya Nah IAP Ini Menyelenggarakan Program Dana Pensiun Iuran Pasti Yang Mencakup Seluruh Karyawan Yang Memenuhi Syarat Nah Iuran Dana Pensiun IAP Ini Ditutupkan Berdasarkan Rumusan Yang Ditetapkan Oleh Program Tersebut Nah Dana Pensiun Ini Dikelola Oleh PT Indolife Pensiun Tama Beban Pensiun Yang Dibebankan Pada Operasi Untuk Sebesar 3.728 Juta Rupiah Nah Dapat Disimpulkan Bahwa Dari Pemaparan Di atas Itu PD Indefud Makmur TBK Itu Telah Menerapkan PSAK 18 Pada Entitas Anaknya Dimana Terdapat Tiga Entitas Anak Yaitu Dari PT Bogasari Yang Mengalami Kenaikan Eh Mengalami Penurunan 3% Dari Dana Yang Dikelonterkan Untuk Purna Karya Ini Dari Tahun 2020 Ke 2021 Atau Sebesar 1.240.000 Nah Sementara Pada SMP Ini Menurun Dari Tahun 2021 Menurun Pada Tahun 2021 Dibandingkan Dengan 2020 Sebesar 506 Juta Rupiah Atau 1,5% Saja Dan Untuk IAP Sendiri Itu Pada Tahun 2021 Menurun 22 Juta Rupiah Atau Hanya 0,3% Saja Dari Tahun 2021 Next Slide Nah Berikutnya Itu ada PSAK 56 Mengenai Labah Persaham Next Slide Nah Tujuan Dari PSAK Ini Adalah Untuk Menatakan Prinsip Penentuan Dan Penyajian Labah Persaham Sehingga Meningkatkan Daya Banding Kinerja Antara Entitas Yang Berbeda Pada Periode Pelaporan Yang Sama Dan Antara Periode Pelaporan Berbeda Untuk Entitas Yang Sama Next Slide Nah Untuk Ruang Berikutnya Ini Standar Labah Persaham Ini Diterapkan Pada Laporan Keuangan Individual Entitas Dan Laporan Keuangan Konsolidasian Suatu Kelompok Usaha Yang Memiliki Kriteria Sebagai Berikut Nah Kriterianya Itu Ada Memiliki Saham Biasa Atau Instrumen Berpotensi Saham Biasa Yang Diperdagangkan Di Pasar Publik Telah Mengajukan Pernyataan Pendaftaran Atau Dalam Proses Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Berikutnya Itu Entitas Mengungkapkan Labah Persaham Menghitung Dan Mengungkapkannya Sesuai Dengan Standar PSAK Ini Jika Entitas Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Dan Laporan Keuangan Tersendiri Berdasarkan PSAK 65 Nah Yang Terakhir Itu Apabila Entitas Menyajikan Pos Laba Rugi Dalam Laporan Terpisah Sesuai PSAK 1 Maka Entitas Menyajikan Laba Persaham Hanya Dalam Laporan Laba Rugi Tersebut Next Slide Nah Dalam Pengukurannya Ini Yang Pertama Ada Mengenai Laba Perdasar Saham Nah Pada Laba Perdasar Saham Ini Apabila Entitas Menghitung Jumlah Laba Persaham Atas Laba Rugi Yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Atau Entitas Dan Jika Laba Rugi Dari Operasi Yang Dilanjutkan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Tersebut Nah Laba Persaham Dasar Ini Dihitung Dengan Membagi Laba Rugi Yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Dengan Jumlah Rata-Rata Tertimbang Saham Biasa Yang Beredar Dalam Suatu Periode Nah Berikutnya Ini Ada Laba Persaham Dilusian Laba Persaham Dasar Dilusian Ini Dihitung Dengan Membagi Laba Rugi Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Dengan Jumlah Rata-Rata Tertimbang Saham Biasa Yang Beredar Dalam Suatu Periode Nah Laba Persaham Dasar Ini Dihitung Dengan Membagi Laba Rugi Tersebut Dan Laba Persaham Dasar Ini Yang Pertama Itu Ada Laba Persaham Dihitung Berdasarkan Membagi Laba Rugi Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Dengan Jumlah Rata-Rata Ternimbang Saham Yang Beredar Pada Satu Periode Tersebut Nah Berikutnya Ada Instrumen Yang Berpotensi Saham Biasa Yang Bersifat Dilutif Itu Ada Opsi Awaran Equivalent Dan Equivalent Instrumen Dapat Dikonversi Saham Yang Dapat Diterbitkan Secara Kontingen Dan Juga Kontrak Yang Dapat Disesaikan Dengan Saham Biasa Ataupun Kas Nah Next Slide Pada Laporan Keuangan PT Indofood Tahun 2020 Dan Juga 2021 Sama-sama Tidak Mempunyai Efek Berpotensi Saham Biasa Yang Bersifat Dilutif Pada Tanggal Pelaporan Oleh Karena Itu Laba Persaham Tidak Dihitung Dan Disajikan Pada Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Sehingga Penerapan PSAK 56 Atas Laba Persaham Pada Laporan Keuangan PT Indofood Makmur TBK Tidak Diterapkan Karena Tidak Memiliki Potensi Saham Biasa Yang Bersifat Dilutif Berikutnya Itu Oda PSAK 25 Mengenai Kebijakan Akutansi Perubahan Estimasi Akutansi Dan Kesalahan Tujuan Dari PSAK Ini Untuk Mengatur Kinerja Dalam Pemilihan Dan Perubahan Kebijakan Akutansi Bersamaan Dengan Perlakuan Akutansi Dan Juga Pengungkapan Atas Perubahan Kebijakan Akutansi Perubahan Estimasi Akutansi Dan Juga Koreksi Kesalahan Next Slide Nah Standar Ini Itu Dalam Pemilihan Dan Penerapan Kebijakan Akutansi Perubahan Pencatat Kebijakan Akutansi Perubahan Estimasi Akutansi Dan Korelasi Kesalahan Periode Sebelumnya Itu Sementara Itu Untuk Dampak Pajak Dan Koreksi Kesalahan Periode Sebelumnya Dan Penyesuaian Prospektif Itu Untuk Perubahan Kebijakan Akutansi Dicatat Dan Diungkapkan Pada PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Next Slide Nah Ini Untuk Ada Tentak Mengenai Kebijakan Akutansi Yang Pertama Ada Pemilihan Dan Penerapan Kebijakan Akutansi Konsistensi Kebijakan Akutansi Perubahan Kebijakan Akutansi Penerapan Perubahan Kebijakan Akutansi Dan Yang Terakhir Itu Ada Pengungkapannya Next Slide Nah Untuk Perubahan Estimasi Akutansi Itu Dimana Entitas Mengungkapkan Sifat Dan Jumlah Perubahan Estimasi Akutansi Yang Berdampak Pada Periode Berjalan Atau Diperkirakan Akan Berdampak Pada Periode Mendatang Kecuali Untuk Pengungkapan Dampak Pada Periode Mendatang Ketika Tidak Praktis Untuk Periode Berikutnya Itu Diungkapkan Sebagai Berikut Itu Yang Pertama Sifat Dari Kesalahan Periode Sebelumnya Jumlah Koreksi Untuk Periode Sajian Itu Sepanjang Praktis Yang Pertama Ada Untuk Setiap Post-post Laporan Keuangan Yang Terpengaruh Yang Kedua Ada Terhadap Labah Persaham Dasar Dan Dilusian Jika PSAK 56 Mengenai Labah Persaham Diterapkan Atas Entitas Tersebut Jumlah Koreksi Pada Periode Sajian Paling Awal Dan Jika Penyajian Kembali Retrospektif Tidak Praktis Untuk Suatu Periode Sebelumnya Keadaan Yang Membuat Keberadaan Kondisi Itu Dan Penjelasan Bagaimana Dan Sejak Kapan Kesalahan Telah Dikoreksi Sehingga Laporan Keuangan Periode Selanjutnya Tidak Perlu Mengulang Pengungkapan Ini Next Slide Nah Untuk Implementasinya Itu Terjadi Beberapa Perubahan Yang pertama Itu Ada di PSAK 71 Mengenai Instrumen Keuangan Ini Menggantikan PSAK 55 Mengenai Instrumen Keuangan Pengakuan Dan Juga Pengukuran Untuk Periode Tahun Dimulai Pada Tahun 1 Januari Eh Pada Tanggal 1 Januari 2020 Dimana PSAK Tersebut Menggabungkan Ketiga Aspek Akutansi Untuk Instrumen Keuangan Klasifikasi Dan Pengukuran Penurunan Nilai Dan Akutansi Lindung Nilai Nah Berikutnya Itu Ada Pada PSAK 72 Yang Menggantikan PSAK 34 Mengenai Kontrak Konstruksi Dan juga PSAK 23 Mengenai Pendapatan Dan Interpretasi Terkait Dan Berlakunya Nah Berikutnya Itu Ada Pada PSAK 73 Juga Yaitu PSAK ISAK 8 Mengenai Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa Dan Juga ISAK 23 Mengenai Sewa Operasi Insentif Dan Yang Terakhir Menggantikan ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi Yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa Nah Ada pun Sandar Lain Yang Berubah Pada Tahun 2020 K 2021 Itu SAK 36 PSAK 1 PSAK 25 PSAK 15 PSAK 50 66 Dan juga PSAK 71 Dan juga PSAK 73 Ya Untuk Pada tahun 2021 Itu Kurang lebih Sama Namun Apa Namanya Tidak Ada yang Pada tahun 2001 Itu Tidak Terdapat Perubahan Kebijakan Akutansi Yang Diterapkan Karena Selanjutnya Terdapat Sanda Akutansi Yang Mulai Efektif Pada Tanggal 1 Januari 2022 Namun Tidak Ada Yang Diterapkan Oleh Entitas Karena Entitas Tidak Mengharapkan Bahwa Perubahan Tersebut Tidak Memiliki Dampak Pada Pelaporan Keuangan Yang Apabila Perubahan Tersebut Diadopsi Pada Tahun Laporan 2021 Tersebut Next Slide Nah Nah Berikutnya Ini Ini Ada Kesimpulan Dari Presentasi Kami Perusahaan Ini Bisa Dikatakan Cukup Update Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Baru PSAK Seperti Hal Yang Menerapkan PSAK Nomor 71 Yang 71 Yang Mana Kebijakan Ini Telah Diterapkan Oleh Perusahaan Yang Menggantikan PSAK Nomor 50 Mengenai Instrumen Keuangan Penyajiannya Dan juga PSAK Nomor 55 Mengenai Instrumen Keuangan Pada Pengakuan Dan Pengukuran Kemudian Juga Pada PSAK 72 Yang Mana PSAK Ini Menggantikan Kebijakan PSAK Nomor 23 Mengenai Pendapatan Dan juga PSAK Nomor 34 Mengenai Kontrak Konstruksi Next Slide Ya Terima kasih Itu dia Presentasi Dari Project Based Learning Dari Kelompok 11 Pada PT Indofus Success Makmur TBK Laporan Keuangan 2020 Dan 2021 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh